Intro Kepala Divisi Humas Mabes Polri, Inspektur Jenderal Polisi Setio Wasisto bersama dengan Karopenmas Divisi Humas Mabes Polri, Brigadir Jenderal Muhammad Iqbal dan Kasubak Opinef Penum Biro Penmas Divisi Humas Mabes Polri, AKBP Pandra Arsyat melakukan pengecekan ruang media center ASEAN Games ke-18 tahun 2018 di Jakarta Convention Center Hall A guna memaksimalkan fungsi dan peran Polri untuk keamanan ASEAN Games 2018 Ya, hari ini Divisi Humas Polri berbentuk ke Indonesia Press Center di Masdok di Polri Bagaimana bagi mana-bagaian perjalanan Bagaimana agar kita bisa menghubungi kebersihan ke-18 itu kita juga akan bersebut dengan media center ASEAN Games untuk komisimal diri Mas Doko Tentunya dari kami dari sisi keamanan, kami akan berjalan dengan menangkap, dan kami sudah melihat kesiapan, dan berjalan amati lokasi mana yang akan menangkap, dan bagaimana memandu ruangan kompresi pers, dan bagaimana ada bujang hasil-hasil yang kita bisa lihat. Yang kedua kejahatan jalanan, yang ketiga adalah keamanan ketertiban lalu lintas, khusus untuk Palembang adalah kebakaran lintas. Ini akan ditamani secara semuanya. Jadi begini, di dalam Undang-Undang nomor 5 tahun 2018, itu Polri diberikan kewenangan kepada mereka-mereka yang ternafiliasi, kalau di Undang-Undang yang lama, kita tidak bisa, sebelum mereka melakukan tiga pidana. Tapi di Undang-Undang yang baru ini, kita sudah boleh menangkap mereka, meneriksa mereka. Kalau kita temukan bukti-bukti yang kuat, kita bisa proses lanjut, kalau tidak, kita bisa membahas. Dari Jakarta, Tim Liputan Trubata TV, Salam Trubata.